Jumpa lagi dengan pelajaran biologi dengan materi ruang lingkup biologi dengan sub-materi kerja ilmiah Para ilmuwan mempelajari gejala alam dan permasalahannya menggunakan metode ilmiah Merupakan suatu kegiatan, penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan Ada pun langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut Masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, kesimpulan, atau kita singkat dengan mohe Untuk kali ini, kita mempelajari khususnya melakukan eksperimen Bagaimana kita melakukan eksperimen? Dan, hipotesis yang kita ajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan atau sebut dengan eksperimen Sebelum melakukan percobaan, alat dan bahan yang akan digunakan harus ditentukan terlebih dahulu Selain itu, kita juga harus menentukan kelompok-kelompok percobaan Ada dua macam kelompok percobaan dalam biologi Yaitu, kelompok kontrol Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan Dan kelompok perlakuan Kelompok perlakuan adalah kelompok yang diberi perlakuan Kelompok perlakuan dapat diberi satu variable atau lebih Apa itu variable? Variable adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen Dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah Beberapa variable dalam eksperimen adalah sebagai berikut Satu, variable bebas Adalah variable yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen Dua, variable terikat adalah variable yang terjadi karena pelakuan variable bebas Tiga, variable terkontrol adalah variable yang dibuat sama dalam suatu eksperimen Empat, variable pengganggu adalah variable yang tidak diharapkan tetapi dapat mengganggu hasil percobaan Variable ini harus diusahakan tidak ada Contoh, suatu penelitian berjudul Pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau Apa itu variable bebasnya? Apa itu variable terikatnya? Dan apa itu variable terkontrolnya? Variable bebasnya adalah kadar pupuk yang dapat dibuat variasi Agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau Variable terikatnya adalah tinggi tanaman Variable terkontrolnya adalah frekuensi penyiraman, keadaan lingkungan, dan jenis tanah Untuk lebih memahami materi kita kali ini, jawablah pertanyaan berikut ini Seorang siswa ingin melihat pengaruh ekstrak tanaman tembako terhadap pertumbuhan dan perkembangan larva nyamuk Aedes aegypti Parameter yang diamati meliputi jumlah larva nyamuk yang mati, panjang larva, berat larva, dan waktu yang diperlukan pada setiap perubahan fase larva Mana yang merupakan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol Nah demikianlah materi kita pada hari ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih Terima kasih